Kekoran, nah ini dia taruh nih gak ada apapun di tangannya, gak ada apapun dirobek-robek Nih, nih Weh, weh, gitu dong Akan pernah ada yang lain di sisi Segenap jiwa hanya untukmu Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia Di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Pada ilmu merah kali ini, gue lagi di sekolah bumi nih Gue diundang katanya di sekolah bumi ini banyak dukun-dukun persugihan Dan katanya juga disini banyak dukun santet Atau dukun-dukun yang dikit-dikit klaim santet, dikit-dikit klaim guna-guna Nah, maka dari itu, ini udah dijadualin dari sebulan lalu Makanya kalau ada dukun-dukun yang berani kesini, ya ayo kita lihat aja nanti Debat atau pembuktian langsung Tapi ya semoga aja, ada yang dateng atau enggak, gak tau Nih, posternya udah gede Gue bersama Ustadz Salman Hidayat Ini praktisi Rukiah Syari Ada gue Dan juga Bang Reishah Reza Ini motivator hijrah Ex-vokalis Nineball Yang lagunya tuh Bagiku semua sangat berarti Jadi penyanyi aja kali ya Tapi hampa terasa Disini tanpamu Takkan pernah ada yang lain disisi Jadi penyanyi lah gue nih Tapi ya suaranya pas-pasan Jadi udah, jadi edukasi aja edukator Yaudah, langsung aja kita masuk ke acaranya, yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys Sekarang sudah di Sukabumi Bersama Ustadz Salman Masya Allah Ustadz Salman ketua apa? Quranic healing Indonesia Kalau sekarang Quranic healing internasional Quranic healing internasional? Masyongol Jadi udah cakupannya luar negeri ya? Betul Oke Ustadz Salman ini juga praktisi Rukiah ya? Rukiah Syariah Rukiah Syariah Nah, jadi cara membedakan Rukiah Syariah dan Syariah Nah, versi Ustadz Salman gimana? Karena di luar sana kan Betar Di luar sana banyak nih Di TikTok-TikTok Ya kan? Di mesos-mesos Katanya dari jauh yang Yang gitu-gitu Buuuh Nggak baca doa apa-apa Nah, itu gimana, Sir? Apakah Rukiah juga atau gimana? Iya, betul Itu sama Rukiah juga Cuma itu Rukiah Syariah Nah, oh iya Rukiah juga Tapi Syariah ya? Apa itu Rukiah Syariah? Jadi, mengarah kepada Apa namanya Kesirikan Kesesatan Yang nggak diajarkan Sama Rasul Jadi, nggak ada dalilnya itu Sirkiah ya? Betul Oke Terus, kan Ustadz Salman nih Yang punya iding undang saya ke sini Katanya banyak dukun Pesugian Itu bener Betul sekali Karena sebetulnya saya sudah lama Sama Kawan saya Anggi di sana Tetangganya itu di belakang rumahnya itu Ada Dukun-dukun Atau disebutkan Kiai Ajengan Yang dia Menggandakan uang Oh Itu Sampai Sampai saat ini Masih belum terini ya Bahkan Masih banyak juga ininya Pengikut-pengikutnya Oh, masih aja ada yang percaya? Karena ada yang Ada yang melindungi gitu ya Oh, ada waktu Oknum lah yang melindungi Kalau dia berani nyenggol saya sih Enak saat saya bisa nyamperin kayak gitu Tapi kalau dia nggak berani nyenggol Kita kena tuh Betul Kita kena Membuat kegaduhan di lokasi Betul Nah Jadi memang Pak Sugihan itu Ini saya bocorin ya Itu sistemnya Ponzi Sistem Ponzi itu adalah sistem Kayak dulu Ponzi itu nama penipu Yang berhasil menipu internasional Jadi satu orang Ngakunya punya perusahaan investasi Masukin dana ke gue 30 juta Nanti setiap bulan Naik Dananya jadi 10% Atau 20% Nah Nanti kalau kamu ngajak orang baru lagi Dapet 10% Ngajak orang baru lagi 10% Nah jadi dia orang yang investasi disini Kan berusaha Dananya makin banyak Betul Betul ya Ketika nggak ada lagi yang ditipu Dia kabur Bawa duit Nah itu sistem yang dipakai Sama dukun-dukun pengganda uang Jadi selama masih ada yang dibawah nih Yang masih ditipu-tipu Itu bakal ada terus Betul Jadi mereka Ya pura-pura doang itu Yang foto-foto pake uang kan gitu ya Betul Itu pura-pura doang Itu duit-duit korban tuh biasanya Duit korban Iya yang dititipin gitu Bukan dihasil pengganda uang Gak ada Apa bedanya dengan investasi ya Ada sekarang investasi kayak investasi begitu Iya Dan tiba-tiba skem gitu ya Iya itu Sama juga Sama juga Sistemnya sama Tapi bedanya nih Bilangnya investasi Yang ini kedoknya pengganda uang Sistemnya sama Iya Kalau memang dia bisa ganda uang Ngapain Minta mahar ke orang Nah Dia kan bagi-bagi uang aja Nah terus ini Kan selama rukyah ini Kalau Ustaz Salman setuju nggak Yang kesurupan itu Nggak semuanya jin Nggak Betul Berarti sama kayak Ustaz Pfizer ya Iya Memang kenyataannya seperti itu Kenyataannya begitu ya Jadi begini Mohon maaf ya nih Saya sudah 20 tahun lah ya 23 tahun saya merukyah Dari Syirkiyah ke Syarih ini Sudah 23 tahun Dan yang saya Saya Lakukan Ini kebanyakan Kan kalau orang-orang mohon maaf Yang merukyah baru Ketika ada kesurupan Seperti hebat Wah saya hebat nih Akhirnya disitu ada timbul kesombongan Padahal sebetulnya Untuk menciptakan Kesurupan Orang non muslim pun bisa Dengan ngebentak Makanya tadi Saya ke Bang Marsya bilang Bang saya merukyah nggak Cuma sebetulnya Bilang bismillah Bismillah saja Itu pasti ada beberapa yang kesurupan Seperti itu Nah dan kesurupan itu Bukan berarti harus semuanya Ada yang dari luapan emosi Atau Apa namanya Yang tadi karena Trauma Trauma Betul Trauma mendalam Jadi seperti itu Memang Semuanya betul Terus gini Sud Kan banyak nih orang-orang yang Sakit Sebenarnya medis Tapi karena Dibilang sama Dukun Wah kamu kena santet Dapat Pasien gitu nggak Sud pernah Banyak sekali Banyak orangnya gitu ya Banyak sekali Ngakunya disantet Faktanya enggak ya Nah itu apa Sud Kalau pengalaman Ini bahasa ini Sudah membudaya Kalau yang namanya Syariat mah Kemana saja Yang penting sembuh Sepertinya benar Padahal salah Sudah membudaya Syariat kemana saja Yang penting sembuh Kata ibu-ibu Banyak ya Padahal Nah dari ketika Kita sudah punya Suggesti seperti itu Atau ucapan seperti itu Maka kita salah Salah berikhtiar Kalau ke tempat Yang bukan salah Itu namanya ikhtiar Kita boleh juga ke ini Kan Ia Ketika ada Apa namanya Dikatakan bahwa Ini kiriman Itu akan terjadi Seperti kayak Ketakutan Sehingga apa Dari tadinya Lambung itu Kesesek Kesakit kepala Itu semuanya Itu Jadi terjadinya Sampai terjadinya Apa Penyakit Itu Yang parah Itu Ya itu tadi Karena memang Ketakutan berlebih Betul Makanya Kenapa kata Rasulullah Di dalam Tubuh kita Ada segumpal daging Apabila daging itu Rusak Maka jasak Ketak rusak Oh iya betul Nah makanya Daging itu adalah Kolbu Kolbu itu Jadi memang dirusak Seperti itu Jadi dukun memang Fokusnya untuk Merusak itu Dan ujung-ujungnya Ngedwetin sih Orang ini Ini kalau mau sembuh Kamu diguna-guna Nanam Apa Jarum emas Satu jarum emasnya 5 juta Harus ditanam 6 keping Jadi 30 juta Dan banyak Masyarakat kita Mirisnya Memaksakan itu Daripada Yang medis Sebetulnya Medisnya Hanya sendiri Karena Tadi Terlalu ketakutan Betul Dan Apalagi Kalau setan itu kan Menyerang hati Oh iya Bumpalan Makanya Walinya setan itu Dia pun menyerang hati kita Supaya hati kita rusak Ketakutan Jadi Apa ini Jadi apa namanya Tersugesti Seperti itu Sehingga nanti Ketika ada ketakutan Nanti dia Harus gimana nih Ini harus dipagerin Sama apa Beli ini Beli ini Beli ini Nah itu kembali duit lagi Betul Jadi bukan rukiah Tapi rupiah Ya Nah Saran untuk masyarakat Dari Ustaz Salman Biar Enggak ketipu Sama dukun-dukun Berkedok agama Gimana Bedanya Sama Kalau praktisi rukiah Cuma apa Kalau Yang berkedok agama Itu kayak gimana Biar gak salah Kita sering terjebak Dengan rukiah syirkiah Karena melihat Dari penampilan Pakaiannya sama Pakaian Ada jenggotnya juga Jenggotnya juga Tetapi Biasanya Kalau rukiah syariah ini Ucapannya Saket Dan Begitu datang tuh Tidak langsung Memang di dalam rukiah syariah ini Ada Diagnosa juga Ada diagnosa Gak langsung begitu Saket yang mana bu Ini Wah guna-guna Wah ini dikirim Dari saudara Begitu Jadi kalau rukiah syirkiah Atau Bukan rukiah syariah Itu biasanya selalu Ketika sakit Ini kiriman Supaya apa Supaya nanti ada Perlindungan Untuk pagar Dan ada yang harus dibayar Untuk pagar tersebut Tujuannya ke sana Sebetulnya Oke Jadi Saya simpulkan ya Kalau rukiah syariah Itu adalah Diagnosa Penyakitnya apa Doain Doain betul Doain Jadi doainnya Sesuai dalil Yang diajarkan Ayat al-tunan Ini Ini Dan gak ada yang aneh-aneh Yang kayak gini Gitu-gitu gak ada ya Gitu-gitu gak ada ya Itu hati-hati Kalau ada orang-orang yang Gitu-gitu Itu udah curiga banget ya Patut dicurigai Terus juga kalau Rukiah syirkiah Adalah yang Tadi guys Yang baru datang Orangnya langsung Guna-guna Santet Kiriman Harus beli ini Harus tanem itu Itu gak ada dalam Syariah Tidak ada Nanam-nanam jenglot Nanam-nanam paku umas Gak ada ya Tidak ada Nah itu Jadi diibaratkan Kalau rukiah syariah ini Meskipun dia kena Santet sekalipun Jadi bukan menyalahkan Siapa yang ngirimnya Atau apanya Tapi gimana caranya Diibaratkan Kalau ada anjing masuk ke rumah Jangan disalahkan Anjingnya Atau yang punyanya Kita Kita yang harus Usir Lalu bikin Keep locking Apa Pagar Pagar itu harus tetap Tertutup Jangan sampai anjing itu Masuk lagi Seperti itu Dan pagarnya itu Tauhid ya Nah itu Luar biasa Ini udah cukup jelas Terima kasih banyak Khususahaman Udah menjelaskan Dan edukasi masyarakat juga Biar gak dikit-dikit Ketakutan ketika dicap Wah santet Guna-guna Atau di ancam santet Nih guys Ini setuju gak Kalau misalkan ada dukun Yang ancam kita santet Saya selalu ngajarin Penonton saya Untuk jawab aja Yaudah ditunggu ya Silahkan itu Harus Harus begitu Nanti juga ngeper sendiri Harus ditantang Memang Jadi jangan takut intinya Tanang aja Allah itu menjaga Jadi jangan pernah takut Allah tetap yang mengatur Mau sakit Mau sehat Allah yang ngatur Bukan dukun Bukan manusia Bukan jin dan semacamnya Oke Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Innalhamdulillah Wih kayak Ustadz banget Bukan Kalau Ustadz Ustadz Salman aja Ya Perkenalkan Saya Artis Bukan Ustadz Nanti dikira Ustadz Karena banyak banget nih Yang bilang Wah pesulat merah nih Ustadz Berkedok Bukan Nanti kalau saya dibilang Ustadz Nanti ada aja Dukun-dukun nyerangnya Pakai wik itu haram Enggak Pokoknya Sebenarnya Ini bagian dari Entertainment Bagian dari Branding aja Dan saya pakai cuma Kalau kerja aja Kalau sehari-hari Tidak pakai juga Jangan ditiru Jangan ditiru Kayak gini ya Kecuali kerja di dunia Entertainment Nah Saya kesini Kemarin dihubungi Sama Ustadz Salman Banyak yang Bilang Katanya Di Sukabumi ini Banyak Penggandaan uang Dukun pengganda uang Nah Dukun pengganda uang itu Ini saya mau Kasih tahu Semua keajaiban Yang bisa dilihat Dan kapan terjadinya Siapa yang mempraktekkan Dan Bagaimana keajaibannya Itu sudah dipastikan Itu adalah Trik atau Kepalsuan Begitupun penggandaan uang Begitupun Keajaiban-keajaiban Lainnya Seperti kebal Dan semacamnya Itu semuanya Palsu Itu adalah Trik dan permainan Sulap aja Nah Saya akan contohkan Penggandaan uang Yang paling simpel Apa sih Penggandaan uang Yang kata Ustadz Salman Keluar uang dari Tangan Dari tangan daun ya Biasanya Apa Kalau udah Melihat Orang sini Yang selesai Suka bumi Daun bisa jadi uang Waduh Bukan Bukan karoma Itu dek romah Bukan Kalau memunculkan uang Merubah daun Jadi uang Dan semacamnya Itu adalah hal yang paling receh Dalam dunia magic Dan kita dalam dunia magic Sebenarnya Nggak pernah memainkan Atraksi-atraksi receh Semacam itu Karena Atraksi-atraksi kayak gitu Itu yang dipraktekin Yang mempraktekkan adalah dukun Kita sendiri Nggak main yang kayak gitu Karena Kalau magician tuh Ngeluarin uang kayak gini Ini nggak bisa nih Harus ada yang memakai Jal Jal Kalau mau munculin uang Sebenarnya simpel Ini kita tinggal Gosok-gosok tangan Seperti ini Dia perhatikan Muncul uang Masya Satu, dua, tiga, empat, lima Apa bedanya Pertunjukan tadi Magic Sama dukun Yang dipercaya itu adalah Keajaiban atau kesaktian Bedanya adalah kostum Dukun-dukun seringkali Berkostum agama Ngakunya Gus Ngakunya Kiai Ngakunya Ustadz Saya bahkan baru-baru ini Baru-baru ini Banyak Yang lapor ke saya Katanya ada dukun Bergedok Ustadz Yang keliling di Berbagai kota Dia buka Ya sulap-sulapan kayak gitu Pake kotak Pake kotak Terus Ada orang masuk Berubah jadi ular Dan semacamnya Itu kotaknya Udah jelas alat sulap ya Nah Ending-endingnya Orang-orang yang mau pengobatan Itu di Katanya ada ruangan CIP Nah di ruangan CIP itu Katanya di ruangan itu Banyak asap-asap Banyak api-api Dan semacamnya Dan Si dukun berkedok Ustadz ini Bilang Ke korban-korban ini Bahwa Wah Bu Ini saya lihat Kalau ibu ini emang Bener disantet Ini diguna-guna nih Gitu Ini kalau ibu Gak beneran berobat Untung aja dateng Dua hari lagi meninggal Dibilangnya gitu Dan Yang ngelaporin Kejadian ini Adalah Anak dari Korbannya Si anaknya ini Udah berusaha Ngingetin orang tuanya Bu itu penipuan Bu itu tuh Udah dibongkar Bersulak merah Di youtube Itu Alat-alat murah Yang dijual mahal Dan semacamnya Lalu Akhirnya Si orang tuanya Malah bilang Anaknya ini Gak ngerti apa-apa Ini banyak terjadi nih Banyak terjadi Orang tuanya udah jelas-jelas Ketipu sama dukun Berkedok Agama Anaknya udah ngingetin Malah dibilang Anaknya gak ngerti apa-apa Terus akhirnya Si dukun bilang Bu ini Pengobatannya harus Tanem Jarum emas Sebanyak 5 titik Per titiknya 5 juta rupiah Nah Akhirnya Si ibunya ini Orang tuanya Gak punya uang Dia maksain Nginjem ke kooperasi Udah masirik Udah musrik Ribak juga Ini parah nih Udah kombu nih Sudah ribak Musrik Dan semacamnya Nah akhirnya Dibayarlah 30 juta Kalau gak salah Sama jasa si dukunnya ini Untuk tanem-tanem Emas Nah tadinya Anaknya cerita Pada saat dukunnya ke rumah Tadinya mau di videoin tuh Terus dikirimin ke saya Untuk dibongkar Tapi nyatanya Si dukunnya ini Lumayan pinter Dia ketika Datang ke rumah si korban Terus ngecek-ngecek Terus acting-acting Kalau dukun itu kan Untuk kelihatan sakti Ada 4 hal yang harus dilakukan ya Yang pertama Harus jago mendesah Biasanya kayak gitu tuh Terus Yang kedua Harus gerakan slow motion Gitu Biar kelihatan sakti tuh Di Indonesia Gampang banget Cuma bisa mendesah Gerakan slow motion Sama napasnya bunyi Nah harus gitu tuh Kalau gak gitu Gak dianggap sakti di Indonesia Sama yang terakhir Yang terakhir Yang keempat adalah Lompat-lompatan Itu kayak yang di Youtube-Youtube tuh Ya kan Ini saya sebut-sebutin aja ya Karena nih Para pembodoh-pembodoh Bergedok agama ini Dibiarin makin Reset mereka nih Makin Ngakunya hiburan Kayak contohnya Channel-channelnya Ujang Bustomi Channelnya Idris Nasihin Terus channelnya Mama Skaryo Dan semacamnya Itu Pembohong-pembohong Bergedok agama Yang tujuannya Cuma untuk Nyari uang doang Di internet Tujuannya Cuma untuk Nyari terkenal doang Saya ketemu sama mereka Dan saya tanya Tujuannya apa Mereka pengen terkenal doang Itu tujuannya Tapi banyak masyarakat Indonesia Percaya Karena mereka bisa Mempraktekan Empat hal ini Yaitu tadi Mendesah Gerakan slow motion Napas bunyi Sama lompat Contohnya nih Saya praktekin semuanya Disini saya punya Air Ini air Saya isiin kodam nih Ini kodamnya Kodam Blood listrik Mendesah nih Sama slow motion Napasnya bunyi Mentor Langsung Dianggapin sakti Di Indonesia Kayak gitu doang tuh Tayangan-tayangan Tinggal bayar orang Untuk pura-pura jadi dukun Pura-pura gak grebek Lompat-lompatan Di Indonesia Yang kayak gitu Duitnya banyak Jadi mereka-mereka ini Memang Tujuannya adalah Pura-pura ngarik Benda goib Ya kan Benda goib ini Adalah hal receh Sekali lagi Cuma memang Masyarakat umum Banyak yang jarang melihat Kayak contohnya Jenglot Contohnya lagi Keris marmesem Itu benda-benda Di Rawabending Di Jakarta Ke Rawabending aja Di pasar batu-batunya Itu dijualin Murah Dari mulai 5.000 rupiah 10.000 rupiah 25.000 rupiah Dan kalau kita kesana Coba deh Beli minimal jenglot Beli jenglot Misalkan harganya 35.000 rupiah Sama toko alat dukun Di sana ada toko alat dukun Itu kalau kita nawar Bu ini gak bisa kurang lagi Nah toko-toko alat dukun Ini udah tau nih Ini bakal dipakai Untuk dukun Dia bakal bilang Ah itu kan udah murah Kalau dijual dukun Ini 3 juta nih Jadi memang Dukun-dukun ini Cuma beli Benda-benda pajangan Yang dijual mahal Nah seperti biasanya Di ilmu merah itu Kalau menjelaskan Gak pernah Cuma ngomong doang Saya kasih unjuk Langsung lihat Boleh? Bawa Semuanya alat dukun Nah ini dia nih Kalau ngambil alat-alat gini Ini kan biar kelihatan sakti ya Kita praktekin yang 4 tadi ya Ini luar biasa Padahal ini biasa Gak ada apa-apa Ini yang disebut bulu perindu Pernah denger bulu perindu Yang pernah Coba angkat tangan nih Ada yang pernah denger Bulu perindu gak? Pernah ya? Pernah ya? Yang katanya ilmu spiritilil Saya mau ganti Oh jadi gak enak sebenarnya Kalau di Youtube Bisa kena dolar kuning Nah Jadi sebenarnya Hal-hal kayak gini Benda kayak gini Tahu gak? Bulu perindu itu Aslinya Ini adalah Rumput bujang Kalau ada yang Zaman dulu nih Yang mungkin kelahiran Di tahun-tahun Seumuran ya 80-90an Ini ada rumput bujang Yang kita mainin Biasanya ujungnya diambil Digesek-gesek ke tangan Cek 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 Digesek-gesek ke tangan Terus rumputnya naik ke atas Ke dalam Pernah ada yang tau gak? Ada yang mainan rumput kayak gitu gak? Pernah ya Nah Itu Adalah ini nih Rumput bujang Sebenarnya dia bergerak Dia kalau kena air bergerak Nah Bergerak ini sebenarnya Dia menyerap air Bukan karena ada jin-jinan Kodam-kodaman Itu palsu Kodam-kodaman Jin semacamnya Yang katanya ada di benda ini Bahkan parahnya Dukun-dukun ini Bilang bahwa Di dalam cincin saya ada kiai Waduh luar biasa Cincin bisa tinggal di kiai Eh kiai bisa tinggal di cincin Tetangga saya kiai Tinggal di kontrakan aja ngeluh Apalagi tinggal di cincin Kecil banget gitu Jempolnya aja gak masuk Aneh Katanya ada kiainya nih gitu Apalagi kayak gini-ginian gitu Nih Ini kalau kena air Dia bergerak sebenarnya Cek Cek Ini yang Eh Ini gangguan gue Bismillah 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 Nah Sama aja Oh gak Sama aja Nih ini yang katanya Wah yang mahal Dicari-cari Satu miliar Dua miliar Kagak ada di toko alat Dukun Banyak Kalau yang segede gini Dua ratus seribun Jadi memang ini Karya seni Ini yang katanya Bambu petuk Pernah ngeliat tak? Pernah? Nah ini bambu petuk nih Katanya Ini beneran bambu guys Ini beneran bambu Cuma bedanya Bagian sini Di lem Ini di lem Tapi Dibuat sedemikian rupa Gak keliatan lemnya Mau dicek Jarak deket juga Gak keliatan Nah ini biasanya Digunakan untuk pajangan doang Yang kayak gini-gini Gak ada tuh Yang katanya bisa narik Rezeki lah Bisa buat pesugihan Kalau pesugihan itu ada Catat baik-baik ya Kalau pesugihan itu ada Seharusnya sekarang Ada orang yang jualan cilok Satu ciloknya Harganya satu juta Terus pembelinya ngantri Ada gak? Gak pernah ada Karena pesugihan gak pernah ada Itu adalah pembodohan-pembodohan Perdukunan Makanya Allah Azza wa Jal Bilang ke kita Jangan percaya dukun Karena Orang yang percaya dukun itu adalah Orang yang bener-bener bodoh Dibanding Dibanding orang bodoh gitu Bener-bener bodohnya Kelewatan banget Karena Apa yang bisa kita harapkan Dari Seseorang Yang bahkan dia gak bisa Memunculkan Atau mewujudkan Harapannya sendiri Paham ya? Gimana caranya Secara nalar Sehat kita Kita berharap Sama seseorang Yang bahkan Orang tersebut Tidak bisa memunculkan Harapannya sendiri Maka dari itu Tempat berharap Satu-satunya Cuma ke Allah Azza wa Jal doang Gak bisa tuh kita berharap Pesugihan lah Cinta dan semacamnya Ke Dukun Karena dukun ini ya Sekali lagi Dukun itu cuma ada dua Yaitu Kalau gak nipu ya cabul Catat itu baik-baik Dukun cuma ada dua Kalau gak nipu ya cabul Saya dilaporin Sama 20 organisasi dukun Karena saya ngomong kayak gini Tapi polisi di Indonesia Menyebutkan Bahwa Apa yang saya sampaikan Semuanya sesuai fakta Dan sesuai Kenyataan Maka dari itu Saya tidak bisa dipenjarakan Karena fakta Dan kenyataan Yang disampaikan Untuk kepentingan umum Itu adalah Hal yang baik Di Indonesia Makanya mau dilaporin Atau disitnah Kayak gimana pun Bebas Nah ini Sekali lagi ya Bambu petuk itu adalah Bambu yang tumbuh unik doang Sekalinya pun ada ya Kayak saya contohin lagi nih Misalkan Yang kotak mana Eh koran deh koran Koran Oke Nah Misalkan nih Dukun itu Biasanya dia Praktekinnya pake Benda-benda sehari-hari Yang kita mingkir Ya itu kan Koran biasa gitu kan Kayak koran nih Kayak koran Nah ini Dia taruh nih Nggak ada apapun Di tangannya Nggak ada apapun Di robek-robek Nih Saya robek-robek Terus Oh iya Harus praktekin yang empat tadi ya Biar kelihatan sakti ya Harus Itu harus Harus pilek Emang kalau jadi dukung Harus pilek itu Aneh itu Emang dukung-dukung nih Nih Wah Gitu doang Kayak gitu doang Astagfirullahaladzim Nah Sebenarnya Ya rahasianya di koran Coba Coba kalau ngeliat dukun Kayak gini Praktekin Tinggal bawa koran sendiri Kun Coba dong Kun Coba dong Kun Praktekin lagi Saya jamin Bilangnya nanti alasannya Wah jinnya udah kabur sekarang nih Wah ini bang goibnya udah tutup Berbagai macam alasan tuh Jadi memang Hal-hal yang kayak gini nih Adalah hal-hal yang biasa banget Di dunia magic Karena ya alatnya adalah di korannya ini Korannya tuh gak bisa pakai koran umum Harus koran yang dibawa si dukun Kalaupun Misalkan Besokannya nih Si dukunnya udah nyiapin koran baru lagi Terus ada pasien lagi nih Coba pakai koran saya nih Ini ada yang namanya teknik switch Itu yang dilakuin sama dukun Samsudin tuh Ketika pengobatan kelapa Pengobatan kelapa itu Itu kan ya Sebelumnya disiapin ya Udah ada isinya tuh Paku dan semacamnya Kenapa ada pasien yang baru masuk Terus bilang Ini kelapanya dari saya loh Beneran loh Itu Kelapanya dari pasien Dia bakal bawa ke belakang dulu Suruh kurunya Ini tolong diritualin Alasannya gitu Padahal dituker Pas balik lagi Nah ini udah Kalau di video ya tinggal dipotong bagian itunya Bagian tukernya Nah ini kan kelapa dari kamu ya Udah tinggal acting-acting tadi Dalamnya paku Keluar lah tuh duit puluhan juta Dan parahnya memang Setiap pembayaran Tidak ada Transfer Bukti transfer Makanya korban-korban gak bisa ngelapor Karena Pembayaran cash Gak boleh ada rekaman Gitu Kalau di Penipuan dukun-dukun Makanya korban-korban gak ada yang bisa ngelapor Itu penipuan gitu Oke guys Ini tadi Kita lagi istirahat Kedatangan Sesepuhnya Sukabumi Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Salam kenal Pak Ya sama-sama Namanya siapa Pak? Daud Hardana Daud Hardana Iya Ini biar teman-teman kenal juga nih ya Pak Boleh Mudah-mudahan Ini adalah Ihwan pidin ya Amin Ihwan pidin yang Mempunyai tujuan Tujuan kita ya Iya Tujuan kita itu ya Bapak berikut Saudara-saudara Tujuan kita adalah Satu Yaitu Ihsan 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 itu adalah Melaksanakan Ketentuan Ketentuan Allah Mudah-mudahan Dengan pertemuan ini Kita Menambah saudara juga ya Ciri Untuk mempertebak Iman 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 yang bernilai Hasanah pidunya Ihsanah pidunya Wih Masya Allah Oh iya Pak kenal saya dari mana Pak? Saya sering Sering monitor di Medsos Oh sering ngeliat di Medsos juga? Sering Saya Subhanallah Ini Kadarullah ya Saya harus Harus Mencintai Orang yang memproses Dinul Islam Orang yang Mau memproses Jalan-jalan Menuju Menuju Kebenaran Darul Islam Oh iya Itu Saya harus mencintai Walaupun Terima kasih Saya masih banyak dosa Iya Mudah-mudahan Sama-sama Semua juga banyak dosa Dengan mencintai Proses Ihwan pidin Memproses Tentang Dinul Islam Saya harus mencintai Yang negatif Yang piktif Juga saya harus Harus tahu Oh iya Untuk menghindar Menghindari Itu ya Menghindari Agar kita Selalu dalam jalan Lurus ya Pak ya Jalan Jalan apa? Sar Eh Hoer 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 Oh hoer Kebaikan Iya kebaikan Karena kita kan Dihadapkan pada Kita sebagai manusia Ya ini mau dikoreksi ya Iya Ini tawasubil hak Kita dihadapkan pada dua jalan Jalan yang pertama adalah Hair Yang keduanya Sar Hair Kepastiannya Ridho Allah Sar Kepastiannya Laknatuloh Oke terima kasih banyak Pak Saya doakan Profesor Marshall Wah dipanggil profesor Kenapa tuh? Profesional Mudah-mudahan nanti Terlaksana jadi profesor Kan doa yang Doa yang baik Baik Iya benar Mudah-mudahan Sehat Amin Panjang umur Amin Keimanannya seperti tadi Amin Semakin bernilai Amin Hasanah pidunya Amin Hasanah pilahiro Amin Semua rancangan dan kepastian dari Allah Iya Kita semua yang ada disini Amin Amin Mudah-mudahan tetap dalam bimbingan Allah Amin Terima kasih banyak Sama-sama Sehat terus Bahagia terus Syukur banget kalau bisa mampir ke rumah Wih Masya Allah Barangkali Kalau untuk makan atau apa Oh iya Kalau membagikan uang Takut dibagikannya Takut uang palsu Jadi saya gak bagikan Iya Kan udah musim uang palsu Iya bener sekarang Terima kasih Alhamdulillah Nah disini juga ada Bang Ray Ex-Vocalis Nine Bull Masya Allah Sini Bang Boleh berdiri Boleh duduk Kalau Bang Ray Jepit sini aja Sini aja Nih gitu aja Nah Oke Bang Iya Jadi gimana Bang Lo motivator apa tadi Motivator hijrah Masya Allah Itu ceritanya Gimana ceritanya Kan ceritanya tadinya anak Ben Oh duduk aja yuk Boleh Biar santai Tadinya anak Ben Terus Kan anak Ben kan Kalau gak cewek Clubbing Kan itu tuh Gimana Bisa lepas dari Kebahagiaan Kebahagiaan Semua Itu ceritanya panjang Jadi singkatnya Setelah dapeti Daya hijrah itu Suka dipanggil-panggil Suka dipanggil sama temen-temen Komunitas Oh Kang Saya kan dari Bandung Iya Kang Tolong isi motivasi hijrah dong Anak-anak Komunitas mobil Motor Gitu kan Iya Macem-macem Ya udah Saya dateng kasih motivasi hijrah Kenapa Kang rey hijrah Padahal dunia Intertening Iya Amor gini Menyelangkan apa Semacam Ya udah Saya share Gitu kan Oh Udah pokoknya Ketenangan hati Apa segala macem Lebih Pede Menjalani hidup Apa segala macem Itu lama-kelamaan Melebar nih Biasanya yang ngundang tuh Anak-anak Geng motor Komunitas mobil Komunitas pemuda hijrah Ini lama-lama yang ngundang Assalamualaikum Ustad Udah dipanggil Ustad Masya Allah keren Bisa isi kajian di majelis taklim kami Ibu Saya bilang Saya bukan Ustad Tapi ini Ibu-Ibu maunya sama Ustad Wah susah lah Iya emang Kalah udah Raja dunia itu Raja dunia Jadi ini Kejadian yang hikmahnya besar Buat saya Maksudnya Dengan Dengan Allah mengkondisikan Suasanya seperti itu Akhirnya saya kan Mesti belajar Nah Asyiknya terpaksalah Cari guru Jadi dipaksa sama Allah Dipaksa sama Allah Berarti memang Benar-benar diarahin Alhamdulillah Masya Allah Jadi dipaksa kan Kita mau ngomong apa Kalau di depan majelis Ibu-ibu gitu kan Ceritanya taklim Taklimnya gak belajar Nah ini saya cari guru Gitu Jadi makanya Di orang bilangnya Motivator hijrah Motivator hijrah Terus ini Bang Saran untuk teman-teman semua Kan sekarang banyak banget Yang ngebet jadi tiktokers Tiktokers ya Justru ngebetnya Pengen masuk entertain Kalau Bang Rai kan malah udah Mulai dipaksa sama Allah Jangan ke situ Cewek mulu tuh Mabok mulu tuh Saran untuk teman-teman Biar gak terlalu Dalam nih bang Pengen pamer kekayaan Kan rata-rata gitu Pengen ngerasain di foto-foto Itu gimana Biar bisa mengendalikan diri Mungkin dia belum Ngerasain Di Bully sama Haters Oh iya Oh iya Iya bener lagi Semua entertain Itu baru secuil Secuil iya Ketidak enakannya Yang bikin Kadang Kalau gak kuat-kuat hati Pengen kepikiran yang macem-macem tuh ya Bisa terjun payung Iya bisa terjun payung Ke obat Ke mabok Dan bener-bener Hati-hati ada yang namanya Haters tuh Kalau di entertain Bukan Seperti yang dilihat di TV doang ya bang ya Iya Terus gimana Cara Biar mengendalikan diri tuh Biar Anak-anak muda ini bisa Sarannya Biar bisa mengendalikan diri Ya jadi kalau dalam Dalam Ajaran agama tuh Ada bahasa Belajar ilmunya dulu Baru amal Cari tau dulu Entertainer tuh apa Oh iya Entertain tuh apa Gitu kan Dalam-dalemnya kayak gimana ya Banyak orang Wah Orang entertain Dunia entertain nih Jurang Maksiat Iya Padahal bukan jurang Lembah Karena isinya Gini ya bang Reni Banyak yang gak tau Di dunia entertain Di luarnya tuh Keliatannya bahagia Iya Kerjanya ketau-ketau doang Dibayar mahal Keliatannya Di pas masuk ke dalam Wah dikit-dikit stress Mau ngapain lagi Depan belakang Kiri kanan Atas bawah Maksiat semua Iya Berbuat gini Dikomentarin Di hit malah Wah macem-macem dah Mohon maaf nih ya Sama teman-teman entertain Tapi emang aslinya begitu Bukan saya merudu Oh orang entertain tuh Ahli maksiat Enggak Enggak Tapi lingkungan Intertain itu Perlu hati yang kuat ya Betul Lingkungan entertain itu Adalah lingkungan yang Mayoritas melalaikan Iya sih memang Bener Membuat kita pura-pura Iya kan Iya bener Iya iya Terbiasa berbohong Akting Iya betul Menyembunyikan segala sesuatu Kan penonton mana Mana mau tahu Kalau kita lagi Gak enak hati Lagi ada masalah Lagi gak mau tahu Pokoknya lu harus tampil Nah itu PRR itu tanggung jawab beratnya tuh ya Tanggung jawab berat Makanya teman-teman Di antaranya yang Apa Narkoba Sahabu apa segala macam Itu karena Iya Dia sebenarnya hidupnya sendiri Gak merasa tenang Gak merasa nikmat Tapi dia dipaksa Dipaksa untuk Bahwa Ini loh Tenggira Iya Karena itu tuntutan di depan kamera Dan itu Apa namanya Diakini Narkoba bisa membantu itu Ah iya Untuk menetralisir Padahal Makin memperguruk Makin deng-deng-deng Malem Udah Kalau saran saya sih itu aja Kuatkan hati berarti ya Karena ujiannya lebih berat Kalau Keinginan pengen jadi tiktoktor Pengen jadi influencer apa Content creator Itu bagus banget Bagus Tapi Kuat gak hatinya Ya jadi gitu Bang Marcel Prof ya Kata bapak Jadi prof Apa namanya Amin Kalau hati Itu memang Urusannya udah Vital Karena Rasulullah udah mengingatkan Hati-hati Di dalam dirimu itu Ada bagian paling penting Dimana Baik Bagian itu Baik seluruh tubuhmu Oh iya Buruk bagian itu Buruklah seluruh tubuh Bagian itu adalah hati Iya iya Terus Iya iya Bener A'agim K.I.H.J. Abdullah Ginasira Bikin lagu Jagalah hati Oh iya bener Bang Opik Menyadur lagu Tombol hati obat hati Oh iya Hati lagi Berarti hati nih Jangan macam-macam Jangan hati-hati Iya harus hati-hati Nah tapi pada intinya Sedikit Pada intinya Kalau Ini teman-teman tadi ya Mau terjun menjadi seorang entertainer Iya Cari tau dulu Entertainer itu apa Kalau ketika kalian Aku udah siap nih Hatinya juga udah siap Padahal kosong ya Iya Udah gas Tapi kalau Gak tau cuman Kayaknya menarik nih Oh jangan kalau kayaknya Bahaya ya Itu bahaya Itu apalagi terutama buat wanita Sumpah Dunia entertain itu Sangat amat berbahaya Amat loh Bener-bener Sangat amat bahaya Kalau untuk cowok Bahayanya adalah Dari pergaulan Ngumpul Kalau gak bisa nyetir hati Ngikut sama perkumpulan itu tuh Kalau baik-baik Buru-buru Mudah terkesan Mudah terkesan Kalau wanita Waduh itu harus bener-bener dijaga Di entertain Karena ya Tau sendiri ya Aduh gak bisa diceritain disini sih Iya soalnya Background-backgroundnya Di balik Itu semua gitu ya Wanita itu kan dulu sebelum Dunia dakwah Islam Rasulullah SAW Itu gak ada harganya Iya bener Iya betul Gimana gak ada harganya Orang Seorang ibu yang ditinggal Meninggal suaminya Boleh dinikah sama anaknya Iya Iya kan gak ada harganya Terus kalau Ah macam-macam lah Pokoknya wanita ini gak ada harganya Dulu Yang majahiliah Iya Begitu Rasulullah datang Dengan Islam Dengan imah dan keyakinan Maka wanita ini ditutup rapat-rapat Oh iya Dimuliakan Dimuliakan Tinggi-tinggi Nah itu Nah dunia entertain itu Gak boleh Jauh dari itu Iya gak boleh ditutup Gak boleh ditutup Semakin terbuka Semakin seorangnya Nah itu Bahayanya Di segala hal Iya bener Maka dari itu Memang dunia entertain Tidak seindah Dan tidak semudah Yang dipikirkan Bener ya Bang Raya Bang Raya nih sendiri Intinya gini sih Yang kita cari itu apa sih Yang kita minta dalam sholat itu kan Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina Naam ka'alihim Nikmat Nikmat Yang kita minta sama Allah Setiap sholat itu kan Nikmat 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 Nah maka pikirkan lah Gitu Kamu mau jadi seorang entertainer Ini supaya kamu merasakan nikmat Atau hanya penasaran Atau hanya duga-duga Nah Penasaran itu bahaya Coba-coba itu bahaya Makanya di komplek militer itu suka ada Ragu-ragu lebih baik kembali Wah emang iya Betul ya Betul ya Betul Pak Jangan Oh iya Entopin juga gitu Jangan coba-coba Jangan Kecuali udah kuat Masalahnya apa Waktu kita gak banyak Gak banyak Apalagi anak muda Iya anak muda Disia-siakan hanya untuk coba-coba Oh jangan Bahaya-bahaya Tapi memang kalau Allah takdirkan Ya Allah takdirkan Memang bakatnya juga ada Kemampuannya juga ada Niatnya juga baik Niat ibadah Misalkan Niat Berbagi kebaikan Dan apa yang tadi kata Prof Hatinya juga udah siap Iya hatinya udah siap Maksudnya dengan Mental spiritual Yang apa namanya Terbimbing oleh seorang guru Maka insya Allah mungkin Mungkin itu juga Ya kalian akan kuat Tapi kalau tanpa itu Ya faktanya yang terjadi Teman-teman kita Akhirnya apa Karena ketidakkuatan Lari ke narkoba Lari iya Karena tidak kuat Bercerai sama Istri suami Nah iya bener Iya kan Bener Dari miskin Malah saling membantu Ketika udah jadi artis Punya rumah gede Cerai Cerai Itu banyak Jadi tidak sehingga itu Itu karena gak kuat Gak kuat Iya bener Betul-betul Godaannya luar biasa itu Itu kan yang Fakta yang terjadi di lapangan Fakta iya Itu dampak daripada Apa namanya Diri yang tidak kuat Iya bener Betul-betul Jadi ya memang Sebenernya itu Perlu dipelajari Sebenernya itu di semua dunia Sehingga hanya Oh iya Usaha juga gitu ya Dalam usaha Dalam politik Dalam ekonomi Dalam Iya Sosial Budaya Semua juga begitu Tolong hatinya Jadi memang Kita mesti Menguatkan hati Yang diwanti-wanti Sama Rasulullah Hati-hati dengan hati kamu Nah Nah itu kita Perhatiin deh Karena Rasulullah ini Gak pernah berdusta Kalau ngomong Pasti kejadian Iya lah Pasti Karena memang Berdasarkan wahyu Bukan duga-duga Kalau Rasulullah itu Oke Terima kasih Bang Ray ini Sama-sama Ini Gue mau ngingetin Lagunya Bang Ray Yang ada di playlist Sayan Sampai sekarang Lagu band saya Iya Oh iya Bandnya Bang Ray Masih ada di playlist saya Sampai sekarang Tapi karena Pas motivator Tadinya itu lagu Ditujuin ke cewek Jadi ke Allah Tadi ke cewek Sekarang jadi ke Allah Iya Memang liriknya Pas Liriknya pas ya Ketika kita isbatkan Ke Allah itu pas Boleh dong Dikit Denger langsung Iya Karena saya udah Resign dari Nineball 2 2015 Iya Dan Nineball sekarang Masih ada Sudah ada vokalis baru Jadi saya izin nih Izin nih Untuk ke Nineball Iya Ini untuk Ini untuk prof aja nih Prof Iya Ini fans saya sejak lama Bener Bener Ada di playlist saya itu Yang bagian ini aja Refnya Iya Takkan pernah Ada yang lain Di sisi Segenap jiwa Yang untukmu Dan takkan mungkin Ada yang lain Di sisi Ku ingin kau disini Tepiskan sepiku Bersamamu Bersama Allah Hingga akhir waktu Masya Allah Baru kali ini Dengar sendiri Langsung Karena selama ini kan lewat Handphone Motivai Tapi alhamdulillah Saya juga mau Masih ini ya Apa Bukan apa Bukan motivasi Ajakan ya teman-teman Yang menyaksikan Tayangan ini Bukan muji di depan Tapi Saya bahagia Saya bahagia Allah jumpakan Dengan Prof Marcel Kenapa Karena Ya mudah-mudahan Allah beri istiqomah Amin Beliau mengungkap Kebenaran-kebenaran Iya Kegelapan-kegelapan Dengan cahaya-cahaya Ilahi Dengan cahaya-cahaya Kebenaran Itu gak mudah Itu gak gampang Itu butuh Satu kekuatan Keyakinan Keimanan Yang Sabar Sabar Apalagi sabar Yang tadi tuh Hatersnya pasti banyak Di fitnahnya Asyadullah Beneran Iya Jadi Berat-berat Kalau teman-teman Ingin jadi Seperti Prof Marcel Seorang entertainer Yang pertama Tadi Yang pertama Cari ilmunya dulu Cari tahu Aslinya apa Iya bener Yang kedua Niat dan maksud Tujuannya apa Itu dulu tentuin Jangan Ah gak mau Coba-coba aja Jangan Ah gue mau di foto doang Jangan Itu di foto doang Itu kelihatan Di awal doang Enak Nanti-nantinya Aduh Berat-berat Nolak gak enak Iya Jadi kemana-mana Juga harus pakai masker Harus pakai masker Harus dandahan Nah itu Dan Kalau ada Keburukan sedikit Di jalan Terus di paparazzi Itu berbahaya Jadi aib kita Harus bener-bener Gak bisa dijaga Kayak orang umum Gitu Jadi itulah Buat teman-teman Siap Terima kasih Bang Ray Semoga sehat terus Bagai terus Berkah selamat Amin 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 Yaudah Kita akan tutup video ini Dengan tagline Ilmu Merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Jadilah lebih normal Dari paranormal Dan jadilah lebih natural Dari ahli seberanatural Bye-bye 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 Sahabert Terima kasih